Roger, Selena dan juga Halo sementara akan berada di middle lane. Sementara kalau kita lihat di game VKL Junior, satu hero terakhir adalah Hayabusa. Hayabusa nya akan ditaruh di side. Yes. Ya buat lawan 1-1. Enak banget ketika 1-1 lawan Hayabusa, itu Hayabusa punya upper edge lah. Ya karena mengingat dengan 1-1 yang gak terlalu tebal gitu loh, kecuali pakenya Aegis. Ya dia masuknya ya tinggal kuat shadow, shuriken sekali, mundur ke belakang. Oke, berarti repeat until? Ya repeat until. Tapi ternyata 1-1 nya pake ini ya, pake flicker ya tadi. Iya 1-1 nya tadi masih menggunakan flicker tapi gak tau apakah dikenal dia akan diganti dengan Aegis. Nah tapi kalau kita lihat itu adalah hero-hero yang sudah dipik oleh kedua belah tim. Dari aku sendiri dari Choji, Choji lebih suka dengan draftnya Genflix Arrow Wolf Junior. Kalau Civi sendiri gimana? Untuk saat ini Civi juga lebih prefer untuk Genflix Arrow Wolf. Oke kita 3 suara berarti, Genflix Arrow Wolf Junior. Yes. Untuk segi draftnya. Dan let's see lah, apakah nanti Selena dari Aura yang harus bekerja keras untuk mengangkat permainan bagi Aura Esports di early game? Oh iya benar saja, kita langsung lihat aja gimana play style dari kedua tim tentunya. Antara Genflix Arrow Wolf Junior melawan Aura Esports di game yang kedua, di match yang keempat kali ini. Ini udah seperti yang kita jelasin juga di area di awal tadi. Kalau di mid lane nya di isial ada tiga hero, ada Hylos, ada Selena dan juga ada Roger. Tadi juga kalau kita tahu Chow nya udah mulai masuk mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Rogernya. Tapi masih bisa dijaga oleh seorang Hanover yang menangkan Hylos kali ini. Iya dan kalau kita sebenarnya Benzo ini sekarang langsung aja di middle lane sementara. Jolah itu bawa seru banget tuh Batrix Lone One Man tuh menang mana tuh? Be-dua ya? Be-dua gak tuh di bawah. Oh jadi satu tadi fotonya sama ayah busa. Nempel seolah kan. Sekarang range juga agak susah untuk mempunyai sedikit rotasi ya. Mau diving ya? Mau diving di diving, wah di diving. Wah di diving. Dive aja benar-benar di pressure Lone One nya dan menjadi first boot kali ini. Dan bahkan Batrix nya juga harus ditumbangkan di area bottom lane. Satu untuk satu di menit yang pertama. Ya tapi kurasa itu udah cukup sih buat Steward. Nanti bakal dapetin level 4 lebih cepat dan ketika dia punya Shadow Kill di awal-awal. Wah benar bakal kesulitan banget. Sulit banget sih. Asalkan dari Shuriken nya ngabisinnya hanya untuk minion dan Shadow Kill hanya digodokan untuk seorang One One nya saja. Dan betul saja tadi kata CP bilang One One seorang range di sini tidak memakai Aegis. Tapi dia memakai Flicker. Lagi loh. Lagi loh. Lagi loh. Udah dapet Deadly Magic dan harus ditumbangkan Ikino. Sangat baik sekali untuk melakukan rotasi karena bawah di situ darah anakku juga. Makan Ring of Punishment. Benzo gak bisa kemana-mana dan akhirnya Benzo harus ditumbangkan. Satu untuk satu kali ini. Ya Benzo menjadi Benzol ya. Dan kalau kita lihat di middle lane nya dari Ikino sendiri mencoba untuk balik ke atas. Karena kalau kita lihat Snow di sini mempunyai darah yang sangat tipis. Masih bisa Flicker untuk melarikan diri dari serangan Kenshin dan juga Jack Lee. Ya benar sekali. Dan di minute pertama kali ini turtle nya akan muncul dalam waktu satu detik lagi. Ikino udah benar-benar mutan. Terus ditumbangkan. Dan TZ berubah menjadi Wolf Transformation. Menjadi manusia. Tapi TZ nya benar-benar tipis banget. Kenshin agak sedikit seleset. Dan akhirnya TZ masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Ada Shadow Kill dari bawahnya. Weng-weng harus dihilangkan. Tapi sayang sekali. Satu hero nya dari Gameflix. Araw Allah berhasil ditumbangkan. Jack Lee. Ya dan kalau kita lihat Jack Lee juga langsung aja membahas Mi Tower yang ada di bawah. Dan kalau kita lihat dari Gameflix. Seorang benzo nya sendiri ini tinggalan sendirian. Dia di parfum buff milik Aura Isford. Dan seperti yang harus tumbang. Di tangan TZ. Yang serem ya. Dari tadi aku ngeliatin itu di bottom line nya. Iya. Lihat level nya Wan Wan. Gak lawan 5. Baru masuk sampel 3. Iya. Ya benar-benar di shut down abis-abisan dari early game. Itulah sebabnya karena TZ bisa bergerak dengan bebas banget. Dan kali ini memang benar sudah ada space untuk Wan Wan. Tapi apakah itu cukup terlambat. Karena kalau kita lihat pergerakan dari Gameflix. Sudah mulai melakukan genking kini kanan. Iya benar sekali. Bangun itu Star Wars juga udah mulai memberikan kill ke arah TZ nya. Damage ke arah TZ. Tapi TZ masih bisa mundur lebih dahulu. Bahkan benzo nya. Coba untuk mengeluarkan wave dragon ke arah Hanako. Hanako disitu masih bisa mundur ke belakang. Masih memberikan damage melalui ring punishment nya dan benzo. Gak bisa memberikan blow up. Tapi diselain di area top lane nya. Kali ini sudah ada snow juga. Yang mulai di genking kalau ada 4 hero dari temen game. Oh my god. Kalau ada 1 hero lagi ternyata. Harus ditumbangkan di area top lane nya kali ini. Yang prih banget sih itu tadi serangan. Dari seorang jekly ya. Dan kalau kita lihat sekarang di top lane. Tadi kalau kita ada bottom lane. Gold nya sudah di habiskan oleh genking kera wolf. Dan sekarang di top lane sudah mulai di habiskan juga ya. Sedikit demi sedikit. Walaupun tidak ada minion. Tapi sudah banyak gold yang mereka rawu. Sementara benzo harus sudah hati-hati. Harus mundur dulu. Karena serangan dari Aura Esports. Sekarang sangatlah berat. Di tengah nadanya Hanako, TZ dan juga Arjun. Yang mencoba untuk roaming. Sekarang ke top lane. Ya sudah lah. Kira kalau kita lihat hand scene nya. Benar-benar jauh banget kegerakannya. Berada di base nya. Di situ kalau kita glory spot. Dia sudah di pop up juga. Tapi gak mengenai hero siapapun. Malah Hanako nya. Di situ kalau kita sudah bom atom juga. Sudah Deadly Magical juga. Tapi Hanako masih bisa mundur ke belakang. Bahkan TZ nya mencoba untuk fokuskan objektif. Turtle nya. Sisa setengah tapi di reset lagi. Di situ kalau kita akan di follow up oleh seorang Ikino. Dan iya itu dia Ikino mencoba untuk meneruskan. Turtle nya terlebih dahulu. Snow Trish itu seorang diri. Gak bisa memberikan follow up damage. Dari Star Wars juga memberikan Seriken. Tapi Snow masih bisa mundur ke belakang. Ya dan kalau kita lihat sekarang. Top, bottom dan juga. Middle, gold, shield yang sudah diambil. Sama Gelmix Aerowulf ini benar-benar merata ya. Di bawah lima menit sepertinya. Tower yang ada di middle lane. Akan terhabiskan oleh Genflix Aerowulf jenier. Tapi kalau kita lihat dari Aura Esports nya sendiri. Itu juga gak mau tinggal diam. Dari TZ. Mencoba untuk mendorong lagi. Genfic Aerowulf jenier. Walaupun sebenarnya agak susah. Karena mengingat item nya baru ada. Rapid Boots. Yes. Ini dari item nya Niko. Iya. Tertinggal jauh banget sih. Jauh banget dari segi item. Jujur bicara ya. Genflix. Mereka sangat-sangat unggul. Sekali satu mereka dapetin tiga outer shield. Yes. Tiga turret juga. Mid, top, bottom. Jadi ini dimana kalau Genflix. Mereka tinggal. Sebenarnya mereka tinggal nge zone out aja sih. Dari aura-aure kalau mereka bisa dapetin seperti ini. Berulang kali ini bakal enak banget. Deadly magic juga tapi masih bisa regen. Edge Beast namanya masih bisa sustain. Tapi ada tiga hero. Yang mencoba untuk memberikan damage. Dan sayang sekali snow nya. Harus ditumbangkan di area top lane. Kali ini Genflix Aerowulf bisa masuk ke objektif turret. Tanpa ada gangguan yang berarti. Bahkan ada top lane nya disitu. Dari kedua hero Genflix Aerowulf. Akhirnya bisa menghabiskan. Di turret lagi di area top lane nya. Dan bahkan aura e-sport masih belum bisa masukkan objektif turret. Dan temen-temen Genflix Aerowulf. Iya dan kalau kita lihat 2-2-1 ya. Dimana ada dua player yang gila-gila wolf di top mid. Dan juga satu ada Hayabusa di bottom. Dan bener-bener di push bareng-barengan. Satu persatu dicicir perlahan demi perlahan. Agar bisa masuk ke inhibitor target. Yang dipunyai oleh aura e-sport. Dan dengan kondisi seperti ini. Masih ada satu talagitar terus. Sebelum Lord akan muncul. Jadi kemungkinan dari Genflix Aerowulf sendiri. Kalau misalkan posisinya terus bisa dipertahankan seperti ini. Oke. Lord akan diambil sih. Dan kalau kita lihat tadi sudah ada yang tumbang dari range nya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Steward pengen masuk. Tapi masih ragu-ragu. Dari bentuknya sendiri juga pengen insiduk orang. Tapi belum ada momen. Iya bener banget. Disitu kalau kita lihat. Iskino langsung masuk aja sendirian. Menghabisi turtle nya mengingat. Dari tolora-aura e-sport. Udah bener-bener gak bisa melakukan kontes juga. Karena udah bener-bener dipresur. Bahkan disitu kalau kita lihat shadow kill. Juga mengarah dari hero-hero aura e-sport. Tapi masih belum ada yang tumbang. Masih bisa sustain. Dan masih bisa mundur terlebih dahulu kali ini. Aura e-sport harus lebih konsisten. Untuk meng-clear minion terlebih dahulu. Karena gak bisa memberikan damage yang signifikan juga mengingat. Kali ini Genfix sudah mulai nge-lead kembali. Bahkan turtle nya juga udah diamanin oleh seorang ikino. Tanpa ada gangguan yang berarti dari aura e-sport. Iya dan kalau kita lihat di middle lane. Bener-bener di push lagi sama seorang steward disana ya. Gak mau. Yang namanya mundur dari tim Genfix era walk. Belum ada yang ring kalau dari tadi. Bener-bener nge-push sedikit demi sedikit. Dan masih ada 90 detik hingga lord yang pertama akan muncul. Dan kalau misalkan ada lord pertama. Kalau kita lihat sekarang race nya juga hampir banget. Tinggal satu bar HP tumbang tadi ya. Dan kalau di bottom kita lihat juga. Hilang sudah. Sorry tarat yang dipunyai oleh aura e-sport di bottom. Dan membuka tinggal dua isip ter-tarat yang dipunyai aura e-sport tinggal. Yang ada di top dan juga middle lane. Iya sebenernya. Ini ada tarat berhasil. Ya aman kalau ada pem Genfix era walk. Bahkan disitu kalau kita lihat juga masih lalu berubah dari tahap lahirnya. No nya masih bisa mundur belakang tapi ternyata double kill. Berhasil zaman kalau ada seorang Elise. Oh udah mulai maju lagi Kenshin nya. Bener-bener sangat berani kali ini. Sudah ada shadow kill juga. Satu hero lagi berhasil zaman kalau lihat teman-teman Genfix era walk. Sisa dua hero Unstable versi amankan. Dan Genfix era walknya bisa melakukan one strike boost karena base. Dari teman-teman aura e-sport. Dan itulah hasil pertandingan dari Genfix era walk junior. Melawan Aura e-sport. Wow what a great game untuk match kali ini. Walaupun 2-0 tapi ini satu. Menurut yang ada yang dipercaya di Indonesia.